Ayah Jae-in yang digirim polisi atas dugaan pembakaran apartemen Yung Sung. Juga Jae-in yang terjatuh di jalanan hingga menjatuhkan kotak musiknya An melihat wajah ayah Jae-in. Lian sangat terkejut mengetahui kenyataan itu. Dia menurunkan tangannya dari wajah Jae-in, refleks dia mundur beberapa langkah. Ayahmu, Yun Tai-ha. An melihat wajah ayah Jae-in dalam visinya saat menyentuh pipi Jae-in. Dia sangat terkejut mengetahui kenyataan itu. Lian menurunkan tangannya dari wajah Jae-in, refleks dia mundur beberapa langkah. Ayahmu, Yun Tai-ha. Kamu mengenal ayahku. Hujan turun membasahi mereka berdua. An mundur lagi satu langkah. Jae-in maju selangkah. Dia bilang ayahnya di jebak. Sebelum jadi petugas keamanan, ayahnya adalah seorang pemadam kebakaran. Ayahnya lah yang paling khawatir kalau terjadi kebakaran di komplek. Dan saat kebakaran terjadi, ayahnya membawa orang-orang ke tempat yang aman. Tubuh mereka berdua basah kuyuk oleh air hujan. An menatap Jae-in ada kilat kemarahan di matanya. Dia tidak melakukannya. Itu alasanmu supaya percaya ayahmu tidak bersalah. Jae-in keheranan melihat perubahan ekspresi Lian. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari kemampuanku ini. Aku bisa melihat keburukan dari mereka yang mengaku suci di luar. Lian mulai meninggikan suaranya. Orang yang pertama membuatku sadar bahwa bagaimana orang yang sakit, kotor, dan menjijikan bisa seperti itu. Orang yang kubenci selama hidupku adalah ayahmu. Lian memilih pergi. Lian berjalan di trotoar dengan pandangan kosong. Berkali-kali dia bersenggulan dengan orang-orang yang lewat. Kontak fisik pun terjadi. Dia melihat visi orang yang tersentuh. Perlahan, An memasukkan tangannya ke saku jaketnya. Lian berhenti berjalan dan menghadap ke sungai Han. Dia ingat saat Jae-in sesak nafas. Jadi seperti ini perasaan pengap. Jisoo duduk di sebuah restoran sambil menatap foto ibu Sungmo dan sketsa wajah Kang Hisuk Palsu. Seorang wanita paruh baya datang dan duduk di depannya. Sepertinya dia saksi yang waktu itu menggambarkan ciri-ciri wajah Kang Hisuk Palsu. Tapi, Anda satu-satunya orang yang mengingatnya. Ujar Jisoo. Dia lalu menunjukkan foto ibu Sungmo. Rumah perawatan Hanmin. Seorang perawat masuk ke sebuah ruang rawat. Dia bertanya pada seorang wanita yang berdiri menghadap ke jendela. Di mana semua pasien. Dan benar saja, wanita di dekat jendela menoleh. Dia memang ibu Sungmo. Tiba-tiba Jisoo ingat kemarin detektif Lee memberinya dokumen yang disita dari geng DHH. Di mana ada data Kim Sunghee. Wanita yang diminta untuk dilindungi oleh Kim Gap Yong sebelum meninggal. Jisoo segera membuka dokumen itu. Dia terkejut karena Kim Sunghee adalah ibu Sungmo. Jisoo tampak berpikir. Dia lalu berlari keluar. Jisoo melajukan mobilnya sambil terus memikirkan semuanya. Dia tahu kalau ibunya masih hidup. Gumam Jisoo. Ponsil Jisoo bergetar. Detektif Lee memberi tahu kalau dia berhasil menemukan catatan Kim Sunghee. Jisoo sontak antusias. Itu adalah pulau kecil bernama Pulau Myung Hyung di Provinsi Jeulah. Sebuah pusat kesehatan di sana punya catatannya dari sebulan yang lalu. Jisoo segera berlari ke mobilnya. Detektif Lee juga memberi tahu kalau Sungmo juga sudah memeriksa catatan itu pagi ini. Dan juga tiba-tiba Sungmo mengambil cuti. Dan setelah itu dia memutuskan kontak. Jisoo segera melajukan mobilnya. Sungmo sedang berdiri di atas kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Terdengar suara seorang berjalan di luar. Sontak Jae-in berdiri berharap Lian yang datang. Tapi ternyata Daebong. Daebong masuk dan menanyakan keberadaan Lian. Pada Jae-in karena sejak kemarin An tidak bisa dihubungi. Lian menuangkan minuman di makam pohon orang tuanya. Soh-yoon datang sambil menggendong Yun-sul. Daebong menghampirinya. Dia lalu melihat tangan Soh-yoon yang sepertinya kesulitan menggendong Yun-sul karena terkilir kemarin. Dia mengajak Soh-yoon ke dokter. Yun-sul takut pada orang asing. Kamu akan membuatnya takut. Yun-sul malah tersenyum senang saat dicandai Daebong. Lian duduk bersandar di pohon. Poncela tergeleteng di samping botol minuman. Ada panggilan dari Jisoo tetapi An mengabaikannya. Lian menghembuskan nafas berat. Aku tahu betapa sulit baginya meraih tanganku. Aku tahu dia tidak bisa disalahkan. Li-an mendatangi apartemen Yun-sul yang sudah terbengkalai. Ada sepanduk bertuliskan apartemen Yun-sul akan dibangun kembali pada tahun 2019. An naik ke lantai tujuh tempat unit apartemen orang tuanya dulu. Dia berjalan sambil menyentuh tembok di sepanjang lorong. An menatap ke bawah dan melihat Jae-in yang berjalan. Jae-in mendongak ke atas. An segera mundur agar Jae-in tidak melihatnya. Jae-in naik ke lantai tujuh tapi hanya diam saja. An bersih bunyi di balik tembok. Beberapa saat kemudian Jae-in berjalan di trotoar dengan pincang. An mengikutinya dari belakang. Jae-in menghentikan latihnya. Dia menunduk dan menangis terseduh-seduh. An hanya memperhatikannya dengan perasaan campur aduk. Li-an dia pulang ke apartemennya. Daibong datang dan membawakan hadiah kotak musik buatan Jae-in. Sung-mo masuk ke mobil yang ada di atas kapal. Dia membuka sebuah amplop dan mengeluarkan sebuah cincin dari dalamnya. Dia ingat saat Li-an bicara mengenai visinya tentang dia dan ibunya. Pria bermasker menghubungi kantor Sung-mo melalui telpon umum. Dia bilang ingin bicara dengan Sung-mo. Asisten Sung-mo memberi tahu kalau Sung-mo sedang cuti. Pria bermasker menutup telponnya setelah berkata akan menelpon lagi nanti. Ternyata pria bermasker menelpon di telepon umum depan kantor kejaksaan di mana Sung-mo bekerja. Apa dia sudah menemukannya? Gumamnya. Jae-in mendapat telpon dari Jisoo. Jisoo yang sedang menyetir bertanya apaan sedang bersama Jae-in. Mungkin kamu mendapat telpon dari Jaksakang. Dia tiba-tiba menghilang. Jaksakang datang ke kantor kami pagi ini. Cerita Jae-in. Flashback. Matahari belum terbit. Jae-in sedang menyapu di halaman depan. Tidak sengaja dia melihat Sung-mo yang berdiri di balik tanaman. Begitu Jae-in melihatnya, Sung-mo langsung pergi. Jae-in mengejar dan memanggilnya. Sung-mo pun berhenti dan menoleh. Jae-in dan Sung-mo duduk di dalam. Jae-in bertanya kenapa Sung-mo melakukannya. Petugas Yun. Dengarkan dengan cermat apa yang kukatakan. Itu tentang ayahmu bukan pelakunya. Aku tahu. Aku belum bisa menjelaskan sekarang. Tapi segalanya akan segera terungkap. Siapa pelaku yang Jaksakang duga? Tanya Jae-in. Jika bukan ayahku, siapa pelaku yang membakar apartemen? Dan kenapa? Anda tahu kan? Aku juga tidak tahu detailnya. Tapi ibu yang meninggal karena kebakaran itu. Ternyata masih hidup. Dia pergi untuk memeriksa apa memang benar. Jae-in meminta Jae-in membantu menjelaskan jika Jae-in menelpon An. Jae-in lalu menutup telponnya. Jae-in ingat saat dia bertanya pada Sung-mo siapa pelakunya. Dia harus ikut mencarinya. Tapi Sung-mo ingin Jae-in bersamaan untuk sekarang ini. Jae-in menenteng jaketnya kemudian pergi keluar. Di jalan depan pusat keamanan, Jae-in yang sudah memakai jaketnya bersenggolan dengan pria bermasker hingga ponsel Jae-in terjatuh. Jae-in menoleh melihat pria itu. Jae-in mendatangi tempat penjualan karcis di dekat pelabuhan. Dia melihat jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal. Jae-in kesal karena sepertinya dia terlambat. Dan tanpa dia sadari, mobil Sung-mo lewat di belakangnya. Lee-in masuk ke kamarnya. Dia melihat peta milik Sung-mo yang menunjukkan titik-titik CCTV di pusat keamanan Seo-hyun. Lee-in pun mengambilnya dan membalik lembar demi lembar. Pada lembar kesekian, Lee-in mendapat penglihatan. Dia melihat Sung-mo yang memperhatikan dari dalam mobil saat dia mengantar Jae-in pulang sehabis dari taman. Lee-in membuka lembaran peta berikutnya. Dia menemukan kertas bertuliskan, Jagalah Yun Jae-in. Lee-in menyentuh kertas kuning itu. Dia melihat Sung-mo yang berjalan di belakang Jae-in di malam. Jae-in pulang setelah memeriksa ruang guru bersama Lee-in. Lee-in tampak tertengun. Dia bergegas pergi ke kamar kakaknya. Tapi kamarnya kosong. Lee-in berusaha menghubungi Sung-mo tapi sepertinya nomornya tidak aktif. Lee-in lalu menelpon Jisoo. Kenapa kamu tidak mengangkat telponku? Protes Jisoo begitu mengangkat telponnya. An, jangan terkejut dan dengarkan. Jack Sakang meminta untuk cuti. Kurasa ibunya masih hidup. Pagi tadi dia menemui petugas Yun dan bilang padanya untuk tidak khawatir karena ayahnya bukan pelakunya. Dia kemudian pergi mencari ibunya. Jisoo menjelaskan kalau wanita yang hidup bersama Pak Su-yong dan Kang Hisuk adalah ibu Sung-mo, Kang Yun-ju. Lee-in, dengarkan aku baik-baik. Kang Sung-mo bilang bahwa seseorang yang dia pedulikan akan terluka jika dia semakin menggali kasus itu. Dia bilang bahwa pelakunya akan melukai orang yang penting baginya seperti dia khawatir tentang Yun-jai-in. Setelah perbincangan dengan Jisoo, Lee-in segera pergi mengendarai mobil Daibong. Begitu sampai di pusat keamanan, Lee-in langsung menggedor-gedor pintu sambil berteriak memanggil Jai-in. Namun tak ada yang membukakannya. Dia berusaha menelpon Jai-in lagi. Lee-in mendengar suara dentingan kotak musik. Dia mengikuti arah suara itu dan melihat ponsel Jai-in yang tergeletak di tanah. Jai-in sendiri sedang tak sadarkan. Terdengar suara tetesan air. Tubuhnya terbaring di dalam bak mandi. Sebelah kakinya dibelenggu dengan rantai kedua tangannya diikat menggantungnya di keran air. Lee-in mengambil ponsel Jai-in. Dia mendapat visi saat Jai-in bertabrakan dengan pria bermasker. Pria bermasker itu menoleh. Dia tidak mengenakan maskernya hingga Lee-in bisa melihat wajahnya. Seketika dia teringat dengan pria yang menusuknya. Yang membobol masuk ke apartemennya. Yang berdiri di depan pusat keamanan. Dan terakhir, pria yang dilihatnya sedang bersama Jai-in ketika dia berlari datang setelah melihat visi Sungmo dan ibunya. Jai-in membuka matanya. Dia berusaha membuka ikatan tangannya. Namun tidak berhasil. Jai-in melihat kakinya yang dirantai. Lalu dia melihat ke arah pintu kamar mandi yang ditutup tirai. Tirai itu terbuka. Pria bermasker itu menampakkan dirinya tanpa masker. Dia orangnya. Ucap beli. Jai-in. 환mor jumut. Menurut dia. Terima kasih.